Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sopi Handayani dari kelas AKSW 319 dengan nomor NPM 19308100 Saya disini akan sedikit menjelaskan tentang beduk Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama islam Prodi Analis Kesehatan Politeknik Pisiganesa Disusun oleh saya sendiri Sopi Handayani dan dibina oleh Bapak Andreas Nurkamil Abustomi SPDI MPDI Pengertian Beduk Beduk adalah alat musik tabuh seperti gendang Beduk merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional baik dalam kegiatan ritual, keagamaan, maupun politik Di Indonesia sebuah beduk biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai sholat atau sembahyang Beduk itu terbuat dari sepotong kayu besar atau pohon benau sepanjang kira-kira 1 meter atau lebih Bagian tengah batang dilubangi sehingga terbentuk tabung besar Ujung batang yang berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang Bila ditabuh, beduk menimbulkan suara berat pernah dahas, rendah, tetapi dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh Sejarah Beduk Beduk di Indonesia dikenal dan dikaitkan dengan media panggil peribadatan umat Islam Bahkan, beduk di Indonesia merupakan salah satu ikon penanda atau salah satu ciri khas Islam di Indonesia Beduk bisa dijadikan sebagai penanda waktu, sholat 5 waktu, buku puasa, dan kemeriahan hari raya Tetapi, kalau dilihat sejarahnya, konon beduk berasal dari budaya negeri tirai bambu alias negeri China Konon, beduk masuk ke Nusantara pada masa ekspedisi Cengho pada apad ke-15 Fungsi beduk Fungsi sosial Beduk berfungsi sebagai alat komunikasi atau pertanda kegiatan masyarakat Mulai dari ibadah, pertanda bahaya, hingga pertanda berkumpulnya sebuah komunitas Yang kedua, fungsi estetika Beduk berfungsi dalam pengembangan dunia kreatif, konsep, dan budaya material musikal Yang ketiga, fungsi komunikasi Dalam hal komunikasi, beduk biasanya digunakan untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain lewat ketukan-ketukan tertentu yang sudah dibuat sejak lama Seperti saat akan sholat maghrib pada zaman dahulu Cara pembuatan beduk Pada awalnya, kambing atau sapi dikuliti Kulit hewan yang biasa dibuat sebagai bahan baku beduk Antara lain, kulit kambing, kulit sapi, kulit kerbau, dan kulit banteng Kulit sapi putih memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kulit sapi coklat Sebab kulit sapi putih lebih tebal daripada kulit sapi coklat Sehingga bunyi yang dihasilkannya akan berbeda di samping Keawetannya yang lebih rendah Kemudian kulit tersebut direndam ke dalam air deterjen sekitar 5-10 menit Jangan terlalu lama agar tidak rusak Lalu kulit dijemur dengan cara dipanteng atau digelar Supaya tidak mengkerut Setelah kering, diukur diameter kayu yang sudah dicat Dan akan dibuat beduk Setelah diukur, kulit-kulit tersebut dipasangkan pada kayu bonggol kayu yang sudah disiapkan Proses penyatuan kulit hewan dengan kayu dilakukan dengan paku dan beberapa tali temari Perkembangan beduk Eksitensi beduk makin kokoh Karena penggunaan beduk dan kentongan dikukuhkan pada muktamar NU ke-11 Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 1936 Pemakaian kedua alat ini sangat diperlukan di masjid-masjid untuk memperbesar syiar Islam Dengan adanya keputusan itu, serangan Islam modern bisa dieliminir Dan tradisi pemakaian beduk terus dipertahankan Tetapi pada perkembangannya, para era Orde Baru ketika organisasi Nahdlatul Ulama atau NU ditekan Sementara Islam modern mulai mendapat tempat, maka yang terjadi gerakan debedukisasi Sehingga banyak beduk-beduk bersejarah yang hilang dan sebagian besar digudangkan Kemudian dikembangkan program spekarisasi Sehingga hampir tiap masjid yang sudah dihilangkan beduknya diganti dengan pemasangan spekar Di menara atau di kubahnya Hanya di lingkungan masjid NU dan kelompok Islam bermahzab Seperti Perti, Awasyah, Matawul, Anwar, dan sebagainya Atau masjid yang belum diambil oleh kelompok Islam modern Tetap memakai beduk Hal itu menjadi pembeda masjid yang dikelola oleh Islam bermahzab dengan Islam modern Beduk terbesar di dunia Beduk terbesar di dunia itu adalah beduk Kiai Bagelen Atau beduk Pendowo adalah beduk salah satu beduk peninggalan bersejarah yang cukup terkenal Beduk yang berada di dalam masjid Da'rul Mutakin Purworejo Ini merupakan beduk terbesar di dunia Beduk ini merupakan karya besar umat Islam Indonesia Pembuatan beduk ini di atas pemerintahan dari Adipati Cokronegoro Satu, Bupati Purworejo Pertama yang dikenal sangat peduli terhadap perkembangan agama Islam Pada awal mulanya dia ingin mempunyai sebuah bangunan masjid agung Yang terletak di pusat kota Alun-Alun Purworejo Maka dari itu kemudian dia bangunlah sebuah masjid di sebelah barat Alun-Alun Purworejo Pada tanggal 16 April 1834 Masehi Dan tepatnya hari Minggu Bupati Cokronegoro I memerintahkan pembuatan beduk dengan ukuran yang luar biasa besar Dengan tujuan supaya dentuman bunyi beduk tersebut terdengar sejauh mungkin Sebagai panggilan waktu sholat umat Islam untuk penjamaah di masjid agung tersebut Raden Patih Cokronegoro bersama Raden Temenggung Prawiro Nagoro Yang juga merupakan adik dari Cokronegoro I Menjadi pelaksana tugas membuat beduk besar itu Sama seperti bahan pembuatan masjid yang menggunakan kayu jati pilihan beduk besar ini Pun juga disepakati untuk dibuat dari pangkal kayu jati bank bercabang 5 Daerah tempat asal pohon jati tersebut adalah Dusun Pendowo, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi Sekian presentasi dari saya Mohon maaf apabila ada kekurangan Wabilahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh